Tahu ayahnya Mario Dandi dalam persidangan kemarin menolak untuk membayar restitusi untuk David Ozora dan dia juga tidak hadir penolakan disampaikan melalui surat artinya dia menyerahkan tanggung jawab itu padahal kita juga gak tau nih Mbak Mel jadi gimana peranggapan dari keluarga dan dari kuasa hukumnya David Ozora atas keputusan ayah Mario Dandi iya sama sore Mbak Gita sama sore semuanya kalau terkait restitusi yang ditolak oleh ayahnya Mario Dandi kita flashback dulu kepada sidang hari kami selalu ya jadi sebenarnya dalam proses sidang itu bolak-balik kuasa hukumnya selalu bilang ini keluarga dari awal mau membantu pengobatan kok tapi ditolak gitu ya yang ditangkap oleh keluarga kan bukan mau bantu tapi mau damai alias lari dari proses hukum sehingga karena sudah terlalu sering disampaikan di dalam persidangan maka hakim bilang minggu depan silakan dihadirkan aja ayah atau ibunya orang tua dari terdakwa Mario Dandi biar disampaikan sendiri di dalam persidangan nah itu kronologisnya kenapa hakim akhirnya menyuruh untuk dihadirkan tetapi seperti yang kita duga memang dari awal mereka tidak punya niatan untuk membantu tapi maunya damai sehingga pada hari Selasa kemarin benar ternyata tidak dihadirkan orang tuanya oke lah ayahnya masih ditahan tapi kan ada ibunya sebenarnya di mana-mana kan ayah yang kerja ibu yang nyimper duit gitu ya dan akhirnya dia bersurat kalau kita dengar keseluruhan isi suratnya sebenarnya lebih kepada dia meminta kesempatan terdua untuk anaknya yang masih muda dia punya cita-cita masa depan lalu kontraproduktif dengan dia yang mengabaikan masa depan dari anak korban dan dengan tegasnya dia menolak tidak bersedia nah dalam restitusi ini kan bukan tentang tidak mampu ya tapi tentang kemauan tapi kita melihat dengan sangat jelas bahwa memang tidak ada kesediaan itu pun tidak ada jangankan upaya nah lalu dia sampaikan bahwa silakan menghukum Mario Dandi sesuai dengan hukum normatif gitu ya bahwa dia sudah dewasa dan harta kami sudah disita diblokir dan lain sebagainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati